Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 30 Agustus 2021 bertepatan dengan 20 Muharram tahun 1443 Hijriah kita lanjutkan kajian di fakultas ilmil hadith dalam pembahasan syarah sahih al-bukhari dari kitab al-iqtisong yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-92 tentang permasalahan lafad-lafad yang datang dengan wujud maka tidak mengharuskan memberikan mana wajib bisa jadi sunnah maka sebelum kita masuk kepada kajian dipersilahkan kepada ikhwan untuk mentasmi almatan hadith panjang apa pendek yang mampu silahkan namun besok hadithnya pendek semua harus dihapal banyak kerja asok bagi yang untuk Al-Fatihah 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 Dan begitu pun dalam permasalahan setiap lafad-lafad perintah Al-Amr tidak bimakna juga wajib Bisa jadi perintah tapi dia maknanya sunnah Namun dengan notabene catatan harus jelas sorifnya, harus jelas pemalingnya Baik pemalingnya datang di dalam hadith itu tersebut dinamakan dengan sorif al-muttasil Dia pemaling yang bersambung maknanya dalam satu ayat atau dalam satu hadith yang sama Ataupun as-sorif al-munfasil Makna al-munfasil dia tidak bersambung seperti datang lafad wujud Ataupun lafad larangan, tapi ternyata larangannya tidak wajib Datang di hadith yang lain Dan datang kewajiban tetapi larangannya Datang kewajiban tetapi yang diinginkan sunnah Datang di hadith yang lain, sorifnya Seperti contohnya telah kita berikan di pelajaran yang lalu Tentang apakah minum berdiri hukumnya haram Indah kian nasr Minum berdiri hukumnya haram apa tidak Kenapa lihat kiri kanan Dijawab sendiri Hukumnya apa Sunnah Minum berdiri sunnah Wajib Apa Indah kiaiman Makruh Kenapa makruh Padahal dilarang apa tidak Datang hadith diriwatkan oleh imam muslim dari Ibnu Umar Dan juga dari afwan dari Anas dan Abi Said Al-Khudri Nah Rasulullah s.a.w. Nabi melarang minum dalam keadaan berdiri Lalu kenapa dikatakan makruh tadi Datang sorif pemaling Dan pemaling disini tidak bersambung dengan hadith Ibnu Umar tadi Atau hadith Anas dan hadith Abi Said tadi Namun disini datang dengan lafad di hadith yang lain Seperti datang di dalam hadith Ibni Abbas yang mutafakun alih Bahwa Ibnu Abbas memberikan air minum kepada Nabi dari zam-zam Ini syahidnya Bahwa Nabi minum dan dia berdiri Berarti larangan tadi Tidak memberikan makna wajib Karena Nabi justru menyelisihi dari ucapannya Dan begitu pun datang dari Ali Radhiallahu'an Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Bahwa Maka kebanyakan para sahabat Mereka membenci Orang-orang yang minum dalam keadaan berdiri Namun Kata Ali Radhiallahu'anhu Aku telah melihat bagaimana Nabi dulu minum dalam keadaan berdiri Seperti aku lakukan sekarang Dan kalian melihat aku minum dalam keadaan berdiri Maka disini contoh bagaimana Al-Infisal dari Adillah Bahwa di dalam Adillah dikatakan Larangan Namun larangannya tidak bermakna Tidak bermakna tahrim, haram Dengan syarif ataupun pemaling dari ayat yang lain Maka Ini contoh Tentang permasalahan ini Dan begitu pun Di dalam permasalahan Salat Dua rokaat sebelum maghrib Maka di dalam hadis ini Kita masuk sekarang kepada sanat dulu Baru setelah itu maten Kalau Imam Al-Bukhari Dan dia dari Tobaqah yang ke-10 Dan Tobaqah yang ke-10 adalah Tobaqah Kibar Al-Akhidin An Itba At-Tabi'i Murid-murid besar dari Yang mengambil dari Itba At-Tabi'i Afwan Bukan murid besar Mereka orang-orang yang mengambil kebanyakan dari Itba At-Tabi'i Dan tidak pernah bertemu dengan kelompok Tabi'i Dan Tobaqah yang ke-10 ini Kebanyakan adalah dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari Sehingga di Tobaqah yang ke-10 seperti siapa Ahmad Ibn Hanbal Musaddad Ibn Musarhad Muhammad Ibn Bashar Bundar Al-Humaydi Abdullah Ibn Zubair Ismail Ibn Abi Uwais Maka di sini Mereka adalah orang-orang yang Di Tobaqah yang ke-10 Lupa saya Gurunya Juga Imam Al-Bukhari Siapa Ibrahim Ibn Musa Yang dilakukan dengan As-Sagir Juga di Tobaqah yang ke-10 Telah lewat Ya apa tidak Ibrahim Ibn Musa Ibn Yazid Abu Ishaq Al-Mulakobis Sogir Itu juga di Tobaqah yang ke-10 Maka dari murid-muridnya Abdullah Ibn Amr Ataupun Abu Ma'mar Al-Imam Al-Bukhari Dan dari gurunya beliau di sini Abdul Warif Maka kita masuk langsung kepada Sanat Haddatana Abdul Warif Abdul Warif Telah kita lewati anaknya Yang mana anaknya dari imam Dari gurunya Imam Al-Bukhari Ingat Abdul Somad Ibn Abdul Warif Telah kita sebutkan di dalam Sanat-sanat yang banyak Dulu Imam Al-Bukhari meriwetkan Sanat-sanat yang panjang Kemudian disebutkan dari gurunya Adalah Abdul Somad Ibn Abdul Warif Maka disinilah Bapak dari Abdul Somad Dia Abdul Warif Ibn Said Ibn Dhaqwan Al-Ambari At-Tanuri Maka kabilahnya sama At-Tanuri Seperti Abdul Somad Dan Abdul Warif Ibn Said At-Tanuri disini Dia juga Sikotun Sabtun Dan sama nasibnya Dengan muridnya Ataupun karena dia Sebabnya dia juga Rumia bil-kodar Walam yasbut anhu Orang-orang banyak mengatakan Dia itu Mempunyai pemikiran kodar Tetapi dibela oleh Para ulama Tidak benar Kemudian diambil oleh Muridnya yang tadi Dari gurunya Imam Al-Bukhari Abu Makmar Yang juga Rumia bil-kodar Makna rumia bil-kodar Orang menyebutnya Dia mempunyai pemikiran Al-Qadani Kemudian dia Di Tobakwah yang Kedelapan Abdul Warif ini Dan Tobakwah yang Kedelapan Maknanya Adalah Dia Tobakwatul Wusto Dari kelompok Itba'at-Tabi'in Berarti pembahasan kita Sekarang Langsung kepada Itba'at-Tabi'in Maka Di dalam Sanat ini Abdul Warif Dia adalah Itba'at-Tabi'in Yang busto Dan Itba'at-Tabi'in Yang busto Seperti Ibn Uyaynah Sufyan Dan juga Ismail Ibn Uleyyah Maka Disini dia Di Riwayat Dari guru-gurunya Di dalam Sanat ini Nanti akan Kita ketahui Al-Hussein Al-Muallim Dan yang lainnya Dari gurunya Adalah Ayyub As-Sikhtiani Dan Khalid Al-Hadda Siapa guru Bapaknya Khalid Al-Hadda Khalid Ibn Mihran Al-Hadda Dinamakan Al-Hadda Kenapa? Karena Disebutkan Dulu Dekat Dengan Orang Yang Menjual Sepatu Atau Pabrik Sepatu Teman-temannya Orang-orang Yang membuat Sepatu Atau Di riwayat Disebutkan Dia juga Pembuat Sepatu Maka Al-Hidda Adalah Sandal Atau Sepatu Maka Ini Lakob Untuk Imam Khalid Ibn Mihran Al-Hadda Dan Dari gurunya Juga Daud Ibn Abihin Dan Dari gurunya Juga Sa'id Ibn Abi Arubah Maka Ini Dari Guru-guru Abdul Warith Dan Dari Murid-muridnya Ibnu Siapa? Tadi Muridnya Anaknya Abdus Somad Ibni Abdul Warith At-Tannuri Dan Juga Di Dalam Sanat Ini Siapa? Abu Ma'mar Maka Abu Ma'mar Di Sanat Ini Dan Dan Juga Anaknya Dan Juga Dari Muridnya Yang Mas'hur Sufyan At-Tawri Yang Mana Dia Murid Sekaligus Umurnya Lebih tua Dari Abdul Warith Sufyan At-Tawri Lebih tua Dari Abdul Warith Dan Menjadi Muridnya Dan Dari Muridnya Yang Besar Adalah Ali Ibn Madini Dan Yahya Ibn Sa'id Al-Qaton Dua imam Besar Dan Sufyan At-Tawri Juga Maka Inilah Abdul Warith Ibn Sa'id Yang Merupakan Al-Abdari Abdus Somad Kemudian Meriwayatkan Disini Anil Hussein Maka Disini Al-Hussein Dilakobi Dengan Al-Mu'allim Sang Pengajar Al-Ustaz Dan Sebagainya Maka Dia Adalah Al-Hussein Ibn Dhaquan Dan Disini Kedudukannya Dia Thikotun Ruba Mawahim Kebanyakan Rawi-rawi Yang Dicampur Antara Thikwah Dengan Ruba Mawahim Ima Dia Rawi Yang Saduk Hasanul Hadith Dan Ini Kebanyakan Istilah Al-Hafib Thikotun Tetapi Kadang-kadang Lupa Hafalannya Menandakan Thikwah Tetapi Kadang-kadang Lupa Bisa Turun Kepada Rawi Yang Saduk Hasanul Hadith Dan Sebagainya Maka Dia Di Thikwah Yang Ke Enam Thikwah Yang Ke Enam Hampir Di Bawah Hampir Sama Dengan Yang Kelima Namun Di Bawah Yang Kelima Yang Maknanya Mereka Periwayatannya Dari Para Tabi'in Namun Tidak Pernah Melihat Sahabi Sedikitpun Ada Tidak 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 Ke Enam Seperti Siapa Kemarin Ibnu Juraid Juga Abdullah Ibn Aun Dan Juga Awf Ibnu Abijamilah Al-Arabi Telah Lewat Dan Juga Ukayl Ibnu Khalid Al-Aili Guru Muridnya Imam Az-Zuhri Maka Ini Di Tidak Tidak Al-Hussein Al-Muallim adalah para tabi'i yang besar seperti Qatadah Ibnu Di'amah Nafe' Maula Ibnu Umar Yahya Ibnu Abi Qadir dan dari murid-muridnya di dalam Suray Al-Bukhari disebutkan disini tadi siapa Abdul Waris Ibnu Sa'id Atan Nuri dan Abu Usama Hamad Ibnu Usama dan Rauh Ibnu Ubadah dan dari gurunya Abdullah Ibnu Mubarak dan juga Ja'far Ibnu Muhammad lakobnya siapa Ja'far Ibnu Muhammad Man lakobuh Gundar maka ini adalah murid-murid beliau kemudian disebutkan setelah itu sanatnya An Ibni Bureidah dari anaknya Bureidah siapa disini? Ibnu Bureidah adalah Abdullah Ibnu Bureidah Ibnu Fusayb yang mana dia seorang tabi'i di tobaqoh yang ketiga dan rawi yang sikoh dan tobaqoh yang ketiga adalah tobaqoh al-wusto minat tabi'in tobaqoh pertengahan dari tabi'in seperti siapa? Al-Hasan Al-Basri siapa lagi? Muhammad Ibn Sirin dan yang lainnya seperti Urwah Ibnu Zubair Abu Burdah Ibnu Abi Musa Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Utbah dan yang lainnya maka dari guru beliau Abdullah Ibni Bureidah karena dia di tobaqoh al-thalithah berarti kebanyakan para sahabat maka beliau meriwetkan dari bapaknya sahabi Ibnu Bureidah bapaknya Bureidah Ibnu Khusayb Al-Aslami dan juga Ibnu Abbas dan juga Abdullah Ibnu Umar dan Abdillah Ibni Amr Ibnu As dan Abdullah Ibnu Mas'ud dan dari gurunya di sanat ini siapa? Abdullah Al-Muzani maka sahabi Abdullah Al-Muzani Abu Musa Al-As'ari dan Abi Hurairah dan Aisyah ini guru-guru Muhammad guru-guru dari Abdullah Ibnu Bureidah dan dari muridnya siapa di sini? di dalam sanat Al-Husayn Ibnu Dhaquan Lismataktub Al-Husayn Hadaman Ibnu Dhaquan Al-Muallim maka dari muridnya Anhu nanti saya ganti saja murid dengan guru An dari gurunya Anhu dari dia berarti muridnya biar lebih mudah dan biar masuk kepada istilah Al-Muhadithin Idara wa'an berarti gurunya Idha anhu dari dia berarti muridnya paham? wa'anhu maka dari muridnya dia saya ulangi lagi adalah di dalam sanat ini Al-Husayn Ibnu Dhaquan Al-Muallim dan juga Jubair Ibnu Abdillah Aswan Hujair Ibnu Abdillah dan juga Bashir Ibnu Muhajir kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabi Abdullah Al-Muzani maka Abdullah Al-Muzani disini dinisbatkan kepada Qabilahnya lalu siapa bapaknya? Abdullah Ibnu Mugafal Al-Muzani periwayatannya kepada Nabi tidak begitu banyak dan tidak mengecohkan kepada periwayatan Abdullah Ibnu Umar yang sama namanya Abdullah Ibnu Abbas dan Abdullah Ibnu Mas'ud dan Abdullah Ibnu Amr Ibnu As karena kebanyakan dinisbatkan kepada kakek ataupun kabilahnya Al-Muzani maka jika disayih Al-Bukhari ataupun Muslim diriwayatkan dari Abdullah Al-Muzani bukan Ibnu Umar bukan Abdullah Ibnu Abbas bukan Abdullah Ibnu Mas'ud kebanyakan dengan Haddatana Abdullah Al-Muzani siapa bapaknya tadi? Abdullah Ibnu Mugafal Maka disini dia seorang sahabi yang bayat tahta syajarah yang memberikan bayat kepada Nabi di bawah pohon dia asalnya dari Madinah yang membayat Nabi di tahta syajarah kebanyakan dari ahli Madinah kemudian Nazil Al-Basroh maknanya sebelum meninggalnya dia tinggal di Basroh di Iraq dari ahli Madinah pindah ke Iraq Maka kita kata kanan berarti siapa an gurunya siapa gurunya jelas Nabi Muhammad s.a.w.w. karena dia sahabi wa anhu makna anhu apa muridnya jadi anhu sekarang dari murid-muridnya yang besar Al-Hasan Al-Basri dan juga Said Ibnu Musayyib dan juga di dalam sanat ini siapa? Abdullah Ibnu Bureydah dan juga Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani Asbatunas dari Anas Maka Al-Hasan Al-Basri dari kemuliaan sahabi ini mengatakan Kana Ahadul Asrah Al-Ladina Ba'athahum Umar Ilayna Yufakihunan Nas Wa Kana Min Nukoba Ashabih Wa Kana Lahu Sabah Awlad bahwa dulu kata Al-Hasan Al-Basri yang merupakan muridnya dulu Abdullah Ibnu Mubafal Al-Muzani termasuk dari sepuluh orang yang diutus oleh Umar untuk mengajari kami Maka disini kita mengetahui permasalahan pengajaran dakwah kaum muslimin yang berilmu kepada yang awam untuk belajar agama itu sudah dari semenjak dahulu Maka bagaimana dulu Nabi di dalam hadith-hadith Ba'atham Mu'adhan Ila Liyaman dan juga Abu Musa setelah belajar diutus juga ke Yaman seperti di hadith Ibnu Abbas Ba'atham Mu'ad Ila Liyaman dan dikatakan Ina selamat menikmati